Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adhim Adada kulli harfin kutiba'u yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir Wal ifadata wal istifadah wal hata ala tamasuki bi kitabillahi Wa sunnati rasulihi wa du'a ilal hudda wa dilala ala khair Ibtiha'a wa jillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala Wal al musannaf rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumi fitarain amin Aqsamun nasi fi huduril jum'ah sitatun Al-ula man tajibu alayhi wa tasihu minhu wa tanakidu bihi Al-mustawtinu ma'atawafuri bakiyati surutil hujub Al-thani man tajibu alayhi wa tasihu minhu wa latanakidu bihi Al-mukimu ma'atawafuri bakiyati surutil hujub Al-thali man tajibu alayhi wa latasihu minhu wa latanakidu Al-murtad Al-rabi man la tajibu alayhi wa tasihu minhu wa latanakidu bihi Al-maridu al-mustawtinu wa mithluhu kullu man bihi udhrun min a'adharil jum'ah Al-khamis man la tajibu alayhi wa tasihu minhu wa latanakidu bihi Al-musafiru wal abdu wa sabiyu al-mumayyiz wal mar'ah Al-sadis man la tajibu alayhi wa latasihu minhu wa latanakidu bihi Al-khafirul asli wal majnun Setelah kita membahas tentang syarat wajib melaksanakan sholat jum'at Kali ini kita akan membahas pembagian orang yang menghadiri sholat jum'at Jadi orang yang menghadiri jum'at itu ada beberapa bagian Disini disebutkan Aksamun nasibi khuduril jum'ati sitatun Pembagian orang di dalam menghadiri sholat jum'at Sitatun ada enam Yang pertama Man tajibu alayhi wa tasihu minhu wa latanakidu bihi Golongan orang yang wajib Orang yang sah Orang yang terhitung Jadi tiga Golongan pertama ini dia memiliki tiga ini Dia wajib sholat jum'at Dia sah sholat jum'at Dia terhitung dari sholat jum'at Karena nanti syarat daripada Apa Jum'atan nanti ada syarat sah Itu harus dilakukan empat puluh dari orang yang terhitung Nanti ada Siapa orang yang Apa Memiliki tiga keadaan ini Wajib sah dan terhitung Al-Mustawtinu Orang penduduk asli Penduduk asli setempat situ Dia di Apa Dia Berada dalam tiga golongan tadi Wajib sah dan Terhitung Kapan Ma'at tawafuri bagi hati surut lu wujub Bersama Terpenuhinya Sisa syarat Wajib Mustawtin dia Tapi Bukan islam Ya gak Sah ya Harus bersama Memenuhi Syarat wajib Bagaimana sudah Dibahas Syarat wajib Sholat jum'at Yang kedua Mantajibu alaihi Watasih hu minhu Walatan akidubih Yang kedua ini Kelompok yang kedua ini Dia tergorong Orang yang wajib Sholat jum'at Dan sah Sholat jum'atnya Dia wajib Sholat jum'at Dan disahkan Sholat jum'atnya Walatan akidub Tapi tidak terhitung Tidak terhitung Siapa dia Al-Mukimu Orang mukim Sebagaimana kemarin Mukim Orang yang niat Tinggal di satu tempat Empat hari Atau lebih Atau niat Tinggal di tempat Beberapa tahun Nanti setelah Apa Selesai Kepentingannya Kembali ke Tempat kelahirannya Langkah itu juga dinamakan Mukim Bagi dia Untuk sholat wajib Wajib dia hadir Sholat jum'at Dan sah Sholat jum'atnya Tapi tidak terhitung Daripada Hitungan Empat puluh Nanti Mukim Yaitu orang mukim Sama seperti yang atas Yaitu Ketika Ia Apa Terpenuhi Sisa Syarat Wah Syarat wajib Yang ketiga Man tajibu Alehi Walat Tashih Humin Walatan Akidu Wajib Sholat jum'at Tapi tidak sah Dan tidak terhitung Dia memiliki kewajiban Sholat jum'at Tapi dia Misalnya melakukan Sholat jum'at Tidak Tidak sah Aneh Dia kewajiban Sholat jum'at Tapi ketika dia Memaksakan sholat jum'at Tidak sah Sholat jum'atnya Walatan akid Dan tidak terhitung Siapa dia Al-Murtad Kulungan orang-orang Murtad Dia memiliki Kewajiban Sholat jum'at Tapi tidak sah Dan tidak terhitung Yang keempat Man la tajibu Alehi Watasih Humin Watan Akidu Yang keempat ini Golongan yang keempat ini Dia tidak wajib Sholat jum'at Tidak wajib dia Sholat jum'at Tapi dia ketika Melakukan sholat jum'at Sah Sholat jum'atnya Watan akidu Dan terhitung Dan terhitung Terhitung 40 Siapa dia Al-Mari Dul-Mustawtin Penduduk setempat Asli disitu Asli setempat Dia sakit Posisinya Dia posisinya Sah Sakit Maka tidak wajib Sholat jum'at Tapi ketika Iyah Memaksa Hadir sholat jum'at Sah sholat jum'atnya Dan terhitung 40 dia Dan terhitung Dan semisal Orang yang sakit Kulluman bihi udrun Orang-orang yang memiliki udur Daripada udur-udur Jum'at Yang kelima Tidak wajib Tidak wajib Ikut sholat jum'at Ikut sholat jum'at Yang mumayis Yang mumayis tentunya Aswabiul mumayis Anak kecil yang mumayis Dia maksah Hadir sholat jum'at Sah sholat jum'atnya Tapi dia tidak wajib Dan dia tidak terhitung 40 Dan tidak Terhitung 40 Wal maratu Perempuan Ini juga tidak wajib Tapi ketika Iyah melakukan sholat jum'at Sah Tapi tidak terhitung Yang keenam Yang terakhir Golongan yang terakhir Man latajibu alaih Wal tasih Wal tan akidu Gak kabai-kabai Tidak wajib sholat jum'at Tidak sah sholat jum'at Tidak terhitung Dari 40 Siapa dia? Al kafirul asli Kafir as Kafir asli Wal majnun Orang yang majnun Majnun disini Sama seperti kemarin Yang tidak ada kesengaja Kesengajaan Kalau ada kesengajaan Ikut di dalam Wajib Wajib sholat jum'at Ini daripada 6 Pembagian Daripada orang yang menghadiri sholat jum'at Masa ilufi mata godam Ada beberapa permasalahan Dari apa-apa yang sudah dibahas Dari syarat wajib Dari syarat wajib yang sudah kita bahas Itu ada beberapa permasalahan Yang pertama Yang ada di dalam kitab ini ya Lahu hawdoro jami uman latal zamuhumul jum'atu ba'da zawal Seandainya hadir Semua orang yang tidak wajib Bagi mereka sholat jum'at Hadirnya kapan? Ba'da zawal setelah Zawal Jadi orang yang tidak ada kewajiban Siapa saja yang tidak memiliki kewajiban Wakeh Perempuan Tidak memiliki kewajiban sholat jum'at Orang sakit Tidak memiliki kewajiban sholat jum'at Nah ketika mereka-mereka tadi itu Hadir Sholat jum'at Padahal dia tidak wajib Padahal dia tidak Wajib sholat jum'at Tapi dia memaksakan hadir untuk sholat jum'at Setelah zawal Berangkatnya setelah zawal Faya'ju zullahumul insirof Malam yukhrimu bis sholah Boleh bagi dia pulang Selama mereka belum Melakukan takbiratul ikhram Untuk sholat jum'at Boleh Karena apa? Dia tidak Apa namanya? Tidak memiliki kewajiban sholat jum'at Tidak memiliki sholat Kewajiban sholat jum'at Seperti perempuan Atau Anak kecil yang mayis Dia tidak ada kewajiban Tapi maksa sholat jum'at Laitu tengah-tengah khutbah Dia pulang meruang Boleh? Boleh Saya harap Selama belum takbiratul ikhram Untuk sholat jum'atnya Kalau sudah takbiratul ikhram Dia tidak boleh Membatalkan sholat Hukumnya haram Tanpa ada Apa? Uzur Kecuali sakit Bagaimana tadi? Kan tadi Secara umum Pokoknya orang yang tidak wajib sholat jum'at Ketika hadir setelah Zawal Setelah terkelincil matahari Dia boleh kembali Kecuali orang yang sakit Orang sakit tidak ada kewajiban jum'at Tapi ketika orang sakit tadi itu Hadir Sholat jum'at Setelah Zawal Maka dia tidak boleh insirof Tidak boleh pulang Tidak boleh pulang Illa idazadatil masyakob Yahaytul latuh tamal Kecuali jika memang bertambah Kepayahannya dia Di dalam menahan sakitnya Sekira tidak ada Tidak dimungkinkan lagi untuk meneruskan Tidak ada kemungkinan untuk meneruskan Maka boleh bagi dia pulang Selama ada kemungkinan Memaksa bagi dia Apa Untuk tetap disitu Maka tidak boleh pulang bagi dia Nah disini Ada perincian sebenarnya Bagi orang yang sakit ini Di dalam menghadiri sholat jum'at ada perincian Terkadang dia Berangkat sholat jum'at Sebelum Apa Sebelum di tempatnya Sebelum di tempatnya Misalnya Masjidnya Jauh dari rumahnya Berarti dia belum datang ke tempat didirikan sholat jum'at Bagaimana kalau seperti ini Kalau dia sakit Dan belum Pergi ke tempat didirikan sholat jum'at Ya Maka dia boleh pulang Uus melaku Balik mulai wis Karena sakit Tidak kuat Boleh Boleh Terkadang dia sudah Di tempat Sudah di tempat Kalau sudah di tempat Melihat ada perinciannya Sudah masuk waktu Atau belum masuk Waktu Kalau sudah masuk waktu Di perinci lagi Kalau sudah masuk waktu Di perinci lagi Ini akan saya bacakan Karena di sini Tidak ada Dan itu penting Saya bacakan Wa mahalu kaunil marid Wa nahwihi ma'durun Ilam yakdur ma'alaha Tempat apa Dikatakan orang sakit itu Uzur Dispensasi bagi dia Ilam yakdur ma'alaha Selama ia belum Menghadiri tempat didirikan jum'at Belum tutup masjid Atau belum tutup Di tempat jum'atan Maka boleh bagi dia Tidak hadir Sholat jum'at Wailah Jika dia sudah hadir Di tempatnya Jika dia sudah hadir Di tempatnya Falai salahul insirof Maka tidak boleh bagi dia Untuk pulang lagi Idhadakholawaktaha Jika dia sudah masuk waktu Dek Apa pergi ke masjid Sudah masuk waktu Dan sudah di tempatnya Maka tidak boleh pulang Walam yajid dororuhu Yang kedua Alasannya Tidak boleh pulang Jika dia Tidak merasa Tambah parah Sakitnya Dengan menunggu Mengerjakan sholat Cuma kalau tambah parah Boleh Nanti ada dibahas Au uki mati sholah Atau Yang ketiga alasannya Belum didirikan Sholat Jadi ketika dia Sudah masuk waktu Orang yang sakit Hadir di sholat jumat Sudah masuk waktunya Antara tiga ini Kalau mendapati tiga ini Berarti dia Boleh untuk pulang Yang pertama Dia tidak boleh pulang Ketika Sudah masuk waktu Sudah masuk Waktu Kemudian Dia Tidak merasa Tambah parah Sakitnya Kalau merasa tambah parah Berarti gugur Yang ke Alasannya yang kedua Atau yang ketiga Sudah didirikan Sholat Sholat Dia pulang Sebelum masuk waktu Kalau dia Berangkat dia Jam sepuluh Sudah sampai di tempat Tapi belum Masuk waktu Sholat Jumat Boleh bagi dia Untuk pulang Sekalipun Tidak ada Bagi dia Kepayahan Menahan sakitnya Boleh aku pulang Boleh Karena apa Belum masuk Waktu sholat 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 Jumat Wabadaduhulihi Ada pun Setelah Masuk waktunya Wazadadararuhu Dan Tambah parah Sakitnya Binti Dhori Fi'liha Dengan Menunggu Pekerjaan Sholat Jumat Sholat Dan belum Didirikannya Sholat Fain Ukimat Imtana'ah Al-Insirof Kalau sudah Didirikannya Sholat Ya enggak Boleh Insirof Sama seperti Tadi yang Ditulis Kitabnya Itu Kalau sudah Sholat Enggak Boleh Sudah Pulang Kalau sudah Takbiratul Ikhram Kroso Sakit Enggak Boleh Sudah Pulang Kecuali Sakit Yang Sudah Tidak Dimungkinkan Lagi Seperti Kemarin Itu Al-Ishal Murus Ini Maka Dia Boleh Pulang Ini Tentang Perincian Orang Yang Sakit Permasalahan Yang Kedua Yang Ada Dalam Kitab Tundabul Jama'at Fisolat Duhri Lil Ma'udurin Anil Jum'at Disunahkan Berjama'at Di dalam Sholat Duhur Bagi Orang-orang Yang Ma'udur Yang Diberi Dispensasi Tadi Tidak Sholat Jum'at Boleh Apa Boleh Meninggalkan Sholat Jum'at Dia Disunahkan Tetap Sholat Jama'at Duhur Dan Disunahkan Menyamarkan Berjama'at Jika Memang Udurnya Tadi Itu Samar Udurnya Samar Maka Disunahkan Berjama'at Juga Samar Yang Ketiga Layasih Huluhur Ma'udur An Yukri Ma Bid Duhri Qobla Salam Imam Min Sholat Jum'at Tidak Sah Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Udur Tidak Sah Apa Ay Yukri Ma Bid Duhri Takbir Atul Ikhram Untuk Sholat Duhur Qobla Salam Imam Sebelum Salam Imam Min Sholat Jum'at Daripada Sholat Jum'at Imam Masjid Gurung Salam Dih Sholat Jum'at Tidak ada Odur Sholat Sholat Duhurnya Di awal Waktu Belum Salam Di masjid Tidak Sholat Sholat Tidak Sholat 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 Harus Menunggu Salam Imam Ini bagi Orang Yang tidak Ada Udur Kalau ada Udur Tidak Masalah Walaupun Di awal Waktu Kalau ada Udur Yang keempat Yunda Bulir Roji Zawalu Udrihi Ta'khir Zuhri Hatta Ya'asa Min Khudur Jum'ah Disunahkan Bagi Orang Yang ada Harapan Hilangnya Udurnya Tadi Itu Di akhir Zuhur Mengakhirkan Zuhurnya Disunahkan Mengakhirkan Zuhurnya Bagi Orang Yang ada Harapan Sembuh Dari Udurnya Atau Hilang Dari Udurnya Sampai Kapan Disunahkan Mengakhirkan Hatta Ya'asa Min Khudur Jum'ah Sampai Sudah Tidak Ada Harapan Menghadiri Jum'at Tidak Ada Harapan Itu Sampai Kapan Sampai Imam Mengangkat Daripada Rokok Di rokaat Kedua Itu batas Akhir Sudah Apa Kesunahan Apa Mengakhirkan Zuhurnya Kalau Mau di awal Enggak masalah Kalau Mau di awal Enggak masalah Tapi disunahkan Bagi orang Yang memiliki Udur Tadi Itu Disunahkan Mengakhirkan Kalau memang Udurnya Bisa Hilang Di akhir Di akhir-akhirnya Atau Di masa-masa Mendapati Sholat Jum'atnya Kama Kama Sohidu Sobat Warok Atani Farduha Limu Minin Kullif Hurrin Dakarin Mustautini Di Sihatin Wasartuha Fi Abniyah Jama'atan Bi Arba'ina Wahiya Dua Rokaat Farduha Kewajiban Sholat Jum'at Limu Minin Bagi orang Yang Mumin Islam Kullif Dia Orang Yang Mukalab Balik Dan Berakal Hurrin Merdeka Dakarin Laki-laki Mustautinin Apa Penduduk Asli Di Sihatin Orang Yang Memiliki Kesehatan Wasartuha Fi Abniyah Sarat Didirikan Sholat Jum'at Fi Abniyah Di Tengah-tengah Kota Jama'atan Dalam Kala Berjama'ah Bi Arba'ina Wahiya 40 orang Itu Didirikan Ini Daripada Sedikit Daripada Permasalahan-permasalahan Yang ada Dalam Sarat Wajib Sholat Jum'at Mungkin Ada tambahan Dari Guru Kita Atau Mungkin Ada Pembahasan Yang Lain Silahkan